Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Elin Harlina share lagi kegiatan aku nih di pagi hari sebagai seorang ibu rumah tangga di desa dan ini aktivitas aku setelah aku ngantar anakku ke sekolah gitu ya ngantar ke pinggir jalan karena sekolah anakku nyebrang jalan besar gitu dan setelah itu aku mau beberes mumpung anakku yang kecil lagi tidur gitu aku mau ganti spray dan nyuci sarung bantal aku ya teman-teman sarung bantal aku tuh banyak aku mau cuci gitu aku gak punya stok ya jadi gak langsung aku ganti gitu sih sarungnya nunggu cucian sarung bantalnya kering lanjut nanti aku ganti gitu ya sarungin lagi maksudnya dan ini aku jemur kasur di depan rumah aku ya susah banget ya karena rumah aku sempit banget depannya jadi ini aku agak kesulitan gitu ya teman-teman sampai kursinya jatoh-jatoh gitu untuk menyangga si kasur aku oke teman-teman sebelum ke videonya lagi mohon dong bantuannya bantu dukungan channel aku ya dengan cara like video aku dan share ke video sosial teman-teman semua dan komen dan subscribe juga ya teman-teman oke teman-teman aku juga mau ucapin terima kasih banyak yang udah mau mengklik video aku yang sudah subscribe juga terima kasih banyak ya teman-teman dan aku juga mau sapa-sapa nih teman-teman semua apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat atau alviat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya robal alamin aku masih semangat ya bikin video ya teman-teman walaupun video aku sedikit banget ya yang menontonnya tapi aku mau belajar konsisten gitu ya teman-teman walaupun terkendala dengan kota atau hp ku dipegang sama anak aku jadi aku tuh kadang-kadang gak tiap hari upload gitu ya teman-teman oke teman-teman sebentar lagi nih mau memasuki bulan suci ramadhan ya 15 hari lagi dan ini aku bikin video tuh pas hari malam udah syakban gitu ya malam syakban di tempatku suka rame gitu ya di masjid suka ngadain ngaji yasin gitu ya teman-teman untuk meminta doa sama Allah SWT itu bareng-bareng gitu sama Pak Ustadz gimana nih di tempat-tempat teman-teman semua sama gak kayak aku suka kayak gitu bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman dan ini lanjut aku mau jemur-jemur si bantalnya teman-teman di atap rumah karena di bawah sempit gitu ya kalau sebenarnya dulu sih aku suka jemur kasur di atas ya dulu aku punya kasur kecil cuma sekarang agak besar gitu jadi susah gitu di bawah ke atasnya dan ini aku lagi jemurin si sarung bantal aku yang tadi udah aku buka gitu ya teman-teman lumayan banyak jadi aku gak punya setok gitu ya untuk sarung bantal aku tuh karena sarung bantal aku maksudnya banyak gitu dan di kamar itu masih ada gitu ya teman-teman sarung bantalnya jadi gak aku jemur semua karena anakku masih tadi masih dipakai anak aku dan sekarang anakku tuh udah bangun ya teman-teman untung aja aku tadi gercep nyuci dulu sebelum aku ngepel gitu ya teman-teman dan begitulah ya cara aku mengatur waktu agar anak aku bisa aku urus gitu sambil berberes jadi pas anak aku tidur aku langsung cuci-cuci gitu dan beres-beres selamat menikmati selamat menikmati dan ini lumayan banyak gitu ya teman-teman jemuran aku ini tuh ada bekas ondangan kemarinnya aku ondangan gitu baju anakku belum sempet aku cuci jadi sekarang pas mood aku naik gitu pas ada moodnya langsung aku cuci-cuci ya walaupun gak kotor ya teman-teman cuma suka ada bekas keringatnya gitu dan ini alhamdulillah cuci-cuci nya beres gitu ya maksudnya jemur dan ditemanin anak aku yang kecil ini dan setelah ini tuh aku mau ngepel gitu ya teman-teman tadi aku belum sempet ngepel karena aku pengen nyuci dulu gitu ya teman-teman sebelum anakku bangun gitu dan alhamdulillah sih pas aku mau jemur anakku baru kebangun gitu ya jadi gak terlalu riweh gitu sambil ngurus anak kalau lagi ngepel gini sih anakku anteng ya karena aku suruh nonton gitu dan ini jangan salpok sama karung ya ini adalah padi aku yang kemarin udah aku jemur dan udah kering gitu alhamdulillah sih cuma dapet segini ya teman-teman disyukuri aja dan ini aku udah ngepel gitu ya udah hampir beres ngepelnya dan setelah ini aku mau ngurus anakku ya aku mau ngasih makan gitu karena anakku belum makan karena tadi tuh dia baru bangun tuh suka agak susah ya kalau diajak makan tuh jadi aku nunggu lapar dulu gitu dan ini alhamdulillah ya walaupun gak rapi rumah aku yang penting sih udah bersih gitu ya udah hilang dari debu-debunya dan ini kasur aku ya udah aku pindahin ke depan rumah kakak ipar aku biar kecembur gitu ya teman-teman karena depan rumah aku tuh gak terlalu terang gitu dan lanjut aku mau makan dulu ya teman-teman ayo mari makan teman-teman aku makan sama telur dadar aja ya teman-teman yang simple simple aja oke teman-teman sampai disini dulu ya untuk video kali ini terima kasih yang telah menonton jangan lupa untuk like komen dan subscribe mohon maaf ya mohon maaf lahir batin sebentar lagi 15 hari lagi memasuki bulan suci ramadhan ya mohon maaf bila ada kesalahan dari aku oke teman-teman sampai disini dulu ya untuk video kali ini terima kasih yang telah menonton jangan lupa untuk like komen dan subscribe jangan lupa juga tombol merahnya bunyiin untuk nonton video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye